selanjutnya kita akan membahas mengenai f-editor dalam grasshopper nah f-editor disini berfungsi disebut juga penyeleksian kondisi atau conditional statement yang artinya penyataan yang menganalisa suatu keadaan dan mengambil keputusan berdasarkan pada hasil analisa tersebut nah misalkan penyeleksiannya jika bernilai benar maka akan dikerjakan sesuai instruksi tersebut kemudian sebaliknya jika bernilai salah maka akan dikerjakan sesuai instruksi tersebut nah selanjutnya kita akan mencoba grasshopper if editornya yang pertama interactionnya adalah insert the code block of the if statement nah jika dulu maka kita harus menggambar drawnya itu adalah draw boxnya adalah oke berarti kita harus gambar draw boxnya adalah kita ulangi kalau disini berarti kita gambar draw boxnya itu adalah bling oke dan selanjutnya adalah oke oke flip and the statement is equal ya sama flip on coin nah selanjutnya kita instruksinya adalah kita akan membuat statement jika jawabannya itu adalah kepala maka dia akan buat gambar hijau putih hijau 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 putih hijau sesuai dengan example solution ini berarti kita akan membuat kode yang baru berarti jika ansurnya adalah strnya adalah berupa sama dengan adalah sama dengan adalah tail str tail tail kemudian kemudian eh draw boxnya oke sorry sorry ini maka draw boxnya yang akan digambar misalkan contohnya adalah GGG BWW YYY atau GGG kita akan coba ya dengan kode oke let's draw finish test test oh sorry tadi kesalahannya tails langsungnya adalah tails kemudian apa di bawahnya nah kita ulangi dulu ya kita reset kodenya berarti if answer sama dengan tails tails kemudian tails kemudian kita akan gambar draw boxnya adalah str str itu adalah kita pakai ggg stasi www stasi ggg oke kita akan coba ya run kode nah korek nah berarti tadi kesalahannya adalah kita kurang membuat tailsnya itu dengan menggunakan tambahkan S nah sama-sama belajar ya selanjutnya half it's happy kanjau ketanya what code do to check if the grasshopper favorable is holding the string happy nah kalau happy berarti ini sama dengan ini yang menunjukkan ya ternyata menang nah selanjutnya flip and coin again oh sorry sorry half coin again selanjutnya adalah kita akan membuat tadi koinnya itu kan kita menggunakan dalam satu kondisi nah sekarang bagaimana kalau berbeda kondisi agar sesuai dengan example solution ini happy if answer had draw box is ya kita coba reset dulu reset kodenya kodenya adalah win seperti ini dan bagaimana jika tidak nah sekarang kita kita tidak perlu membuat if-nya lagi karena ini also artinya lainnya berarti jika kondisinya yang diperjawabannya adalah kepala problematis kalau selain di depan itu akan dia membuat draw box yaitu draw box-nya adalah langsung aja kita ketik str kemudian kita buat jjj spasi www spasi jjj nah sekarang kita akan coba dulu kodenya ya nah oke artinya benar kita penggunaan if alhost artinya kondisi yang berbeda dengan sesuai dengan instruksi yang pertama nah selanjutnya guessing game guessing game guessing game nya kita akan coba menggunakan jika tidak sama dengan if p berarti tidak sama dengan berarti kita akan coba dulu membuat if 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 t eh tandanya adalah tidak sama dengan 3 str-nya 3 kemudian maka dia akan print str-nya adalah not under cell one not under cell sorry cell one oke coba run kode oke kamu sudah menggunakan kondisi if yang tidak sama dengan daripada apa telah tersebut nah sekarang what's the weather kita akan answer the question-nya what will this code print out print out berarti yang mana yang kira-kira kode yang akan di print out disini berarti karena ini dia cuacanya hujan maka dia akan melalui ee payung nah jika tidak hujan maka kondisinya adalah cerah nah berarti kondisi yang yang benar adalah bring an umbrella oke benar nah and the last which banana which part of which the code let me make a banana bread nah dengan ee persyaratan atau conditional statement-nya adalah jika banananya tidak sama dengan hijau dan jumlah banananya adalah lebih daripada 5 maka dia akan bisa membuat make banana bread nah sekarang kita lihat yang mana yang cocok value-nya adalah jika banananya sama dengan green oke ini sudah salah karena disini jika banananya tidak sama green bukan green kalau kalau nomor 2 kita pilihannya kedua banananya yellow sama dengan kuning nomor sebenarnya 6 oke kita skip dulu banananya coklat nomor banananya 3 ini sudah salah berarti kalau tidak oke klare nah demikian pelajaran tentang conditional if-nya untuk selanjutnya silahkan cek di video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa selamat menikmati